Ya, pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali terjadi. Kali ini kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Betara, tepatnya di Dusun Simpang Camat RT 04, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Dalam peristiwa ini hampir sekitar setengah hektare lahan terbakar. Kebakaran di lokasi Lubuk Terentang, di Desa Lubuk Terentang, pinggir jalan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada selasa sore sekira pukul 16.57 waktu Indonesia Barat di wilayah Betara, tepatnya di RT 04, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Kejadian ini pun menjadi atensi dari pihak BBBD Tanjung Jabung Barat, sebab saat ini sudah memasuki musim kemarau. Diketahui kasus karhutlah memang kerap terjadi di Tanjung Jabung Barat. Sekretaris BPBD Tanjung Jabung Barat membenarkan bahwa pada selasa 8 Februari 2023 sore, telah terjadi karhutlah di Dusun Simpang Camat, Kecamatan Lubuk Terentang. Namun beruntungnya lokasi kebakaran dekat dengan kawasan penduduk maupun kawasan perusahaan, sehingga pihak perusahaan dibantu menggela agni turut membantu melakukan pemadaman, sehingga api tidak merembet ke lahan lainnya. Jadi, kejadian itu pada hari selasa ya, itu pandai RT 04, Dusun Simpang Camat, Masa Rukun Simpang Utara, dengan PT 25, 1,738, 172, Selatan, 1,03, 23, 53, 22. Dengan laporan dari kronologis, kronologisnya itu, api itu berapa tukar fungsi masyarakat, masyarakat yang tinggal itu melaporkan kepada pihak komunasi, dengan mengatakan programing, BWD menggalak ini, betul-betul di situ ada pos dan kar terdekat di Kekamatan Betara, dibantu dengan BPP Petro. Atas kejadian karhutlah di Dusun Simpang Camat RT 04, Desa Lumpuk Teretang ke Kekamatan Betara ini, pihak BPPD mengimpau kepada masyarakat, agar ketika membuka lahan, jangan dengan cara dibakar. Sebab selain mendudikan orang lain, ancaman bidana menanti bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar.